Akan gue jelasin gimana cara profitan di cyber mandi ini, yang gampang banget tapi harus sabar Oke adik-adik, halo, selamat pagi, siang, sore semuanya Ya, sepertinya kita sudah berada di penghujung bulan November Yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seperti berikut ya Yaitu kita sudah memasuki event yang namanya Cyber Monday Akan gue jelasin gimana cara profitan di cyber mandi ini, yang gampang banget tapi harus sabar Harus kuat buat tantangan Karena ya, enjoy double jam drop when you break blocks for 24 hours Jadi seperti Black Friday kemarin, kalau Black Friday kemarin 48 jam di cyber mandi ini Selama 24 jam ke depan, kalian bakal dapat double jam setiap kalian nge-break block Kalau Black Friday kemarin sih, soil farm juga double jam ya, pas service Jadi kemungkinan cyber mandi ini juga Jadi ya, profitannya gitu aja Farming aja Farming aja terus sampai capek Cuman gue disini bakal bahas Thanksgiving week ini, secara keseluruhan Jadi cyber mandi ini tuh sama aja kayak event terakhir penutup Thanksgiving week Jadi, kan Thanksgiving week kita yang pertama yang nyari tour key itu Habis itu, seminggu kemudian ada Black Friday Terus kemarin secara mengejutkan ada discount day Dan terakhir ditutup dengan cyber mandi ini Jadi di cyber mandi ini, seperti yang udah gue bilang merupakan event terakhir Dan juga event penutup di bulan November ini Jadi ke depannya, kita udah mau masuk bulan Desember Kita udah siap-siap buat event baru Yaitu Winter Fest sama bakal ada class mancing Atau fishing class ya Kita bakal siap-siap buat event itu Siap-siapin gems Makanya ini cyber mandi itu penting banget sebenarnya buat ngumpulin gems buat winter nanti Karena kita gak tau winter nanti itu bakal ada perubahan apa Bakal gue bahas juga di video lain persiapan winter fest kayak gimana sama kayak persiapan Black Friday waktu itu gimana Dan ya gitu Kita gak tau juga apakah ntar di winter nanti bakal ada Eh bakal bareng atau enggak sama fishing class kayak tahun lalu atau dipisah Kita gak tau Dan ya untuk bulan November ini Thanksgiving secara keseluruhan Cukup seru terutama di Black Friday sama discount day kemarin Itu seru banget banyak banget profitannya Kita gaca-gaca juga cashback coupon Tapi nah itu ya kayaknya red drop black boxnya jadi nurun nih Susah banget di dapetin tuh Gue abis berapa 2000an cashback coupon baru dapet 2 doang Kita juga kita cuman dapet eh cikita gue cuman dapetin nih Taedai hudi sama 4 texture Murah tuh kayaknya tuh Ya gitulah lumayan kan kalian udah dapet profit Dari Black Friday kemarin ditambah juga profit dari discount day kemarin juga Harga item pada discount Seperti yang gue bilang di video persiapan Black Friday ternyata bener Jadi ya yaudahlah kita nikmatin Cyber Monday ini buat sambil farming Sambil sekalian nutup bulan November ini Sambil sekalian persiapan buat winter festival Gue kasih spoiler dikit winter festival Intinya siapin bait sebanyak-banyaknya Wiggly worm juga gak apa-apa Gak harus yang mahal-mahal kayak shrimp atau mega pellet Tapi kalau sekalian mau nyari item roles Boleh juga pake bait-bait yang lain Tapi kalau budgetnya dikit wiggly worm aja Gak apa-apa Oke mungkin gitu aja video kali ini singkat aja Ingat ya profitannya Cyber Monday farming terus Farming aja Dan ya begitulah bulan November kita di Girotopia ini Servernya sempet bapuk kemarin pas Black Friday Jadi kurang maksimal kayaknya farmingnya pada ya Jadi ya mungkin bisa dimanfaatkan Cyber Monday ini buat kumpulin jumps Oke gitu aja Sebentar kita pasin 5 menit dulu Nah 10 detik lagi Ah udah nih udah pas lah Oke bye bye Sub indo by broth3rmax